Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara berujung ricuh. Polisi memubarkan masa aksi dengan melontarkan gas air mata. Protes yang semula berlangsung damai berakhir dengan insiden lempar batu dan tembakan gas air mata oleh petugas kepolisian. Masa aksi kocar kacir menghindari tembakan gas air mata dan meriam air. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari di depan kantor Mapolda Sulawesi Tenggara ini mengalami ketegangan. Ketika masa aksi tidak berhasil menemui Kapolda Sulawesi Tenggara untuk mempertanyakan penggunaan gas air mata di lingkungan Universitas Halu Oleo sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan saat demo penghinaan suku dua hari lalu. Petugas menangkap 19 mahasiswa dan langsung dibawa ke Mapolda Sultra untuk diperiksa. Petugas kami melakukan pembelaan diri bukan menyerang kampus tetapi menembakkan gas air mata kepada orang-orang yang Oknum mahasiswa yang melakukan penyerangan berupa batu, kayu kepada petugas kami. Akibat kejadian tersebut hari ini mereka melakukan aksi. Dan hari ini pun juga masa aksi dari mahasiswa alhamdulillah sangat-sangat konusif. Pertama GMI, kemudian HMI 25 mereka bubar balik kanan. Namun ada penyusup yang ingin mengajakkan situasi. Gerakan mahasiswa nasional Indonesia menuntut tindakan kepolisian yang dinilai berlebihan terhadap masa dengan menembakkan gas air mata hingga ke wilayah Universitas Halu Oleo hingga menyebabkan kekacauan dalam kampus. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!